Nikita Mirzani resmi ajukan penangguhan penahanan gara-gara ada sisa tahanan Blok keundian untuk wanita, ada 3 kamar yang dimana masing-masing kamar itu Ada 8, ada 7 orang, ada 3 kamar, jadi yaudah, jadi bergabung Kejaksaan Negeri Siarangkota untuk melakukan penahanan kepada Nikita Mirzani Sudah merupakan langkah hukum yang tepat untuk beberapa alasan Yang pertama, jaksa penuntut umum memang diberi kewendangan oleh KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Sudangan, khususnya Pasal 20 Ayat 2 Demi kepentingan penuntutan, jaksa boleh melakukan penahanan Kan gitu Jadi kewendangan jaksa untuk melakukan itu dan sudah dilakukan Sekali lagi untuk kepentingan penuntutan Itu pertama Yang kedua, tindakan jaksa itu sudah tepat karena mengingat track recordnya Nikita Mirzani Nikita Mirzani kan cenderung untuk tidak kooperatif Berseakan track record ini mungkin dugaan kita jaksa berpikir, ah supaya mempermudah proses penuntutan nanti maka sebaiknya ditahan Kualnya datang tuh dengan wajah yang sangat apa namanya tidak ada beban Dan tiba pada saatnya disampaikan akan dilakukan penahanan mungkin Sangkanya gak siap gitu ya Jadi ya saat itulah mungkin emosinya kan agak sedikit apa ya Serang itu dalam rangka menunjukkan sikap kooperatif ya Mendatangi pihak kepolisian dalam rangka penyerahan berkas ke kejaksaan Jadi kita mendatang ke serang bersama-sama Menunjukkan bahwa kita memang memiliki niat baik bahwa akan menyelesaikan perkara ini dengan baik Dengan kooperatif dan tidak akan melakukan hal-hal yang patut dicurigai bahwa Nikita akan kabur, melarikan diri atau menghilangkan barang bukti Ngomongin kerugian gue usah ditanya ya mas, ini saya banyak nge-cancel offer, saya banyak nge-cancel kerjaan-kerjaan Besok saya harus berangkat pembentian, tapi gak jadi Kalau disebut kerugian nih ya rugi banget lah Maksud saya kayak orang kan kadang melaporkan gara-gara mengalami kerugian Ya ini kita, kita selalu kerugian Berarti job-jobnya semuanya di-cancel semua ya? Dikancel, tapi untungnya selain-selain kita pada ngerti lah Pada ngerti keadaannya kayak apa, jadi kayak gak terlalu riset Sedih banget dong kaget, karena aku baru ketemu kemarin Satu hari sebelum itu aku ngonten, collab sama Nikmir gitu Jadi ya makanya kan hidup tuh 5 menit ke depan juga kita kan gak pernah tahu ya gitu ya Pokoknya mendoakan kuat, sehat, yang paling penting supaya juga anak-anak juga dalam adanya sehat gitu Nikita Mudzani resmi mengajukan permohonan penangguhan penahanan kekejaksaan negeri serang Permohonan itu disampaikan Nikita lewat pengacaranya Fahmi Bahmid Sebagaimana proses hukum bahwa setiap ada yang ditahan Kami harus mengajukan permohonan penangguhan penahanan Dan sudah kami sampaikan dengan Kak Jari dan ketemu dengan Kak Sipidum Kata Fahmi, kepada wartawan dikejari serang Kamis Fahmi mengatakan permohonan tersebut merupakan hak seseorang Yang ditahan, dia mengaku belum membahas pasal-pasal yang menjerat Nikita Mudzani Kita ngobrol dengan argumentasi hukum soal persoalan ini Jadi tidak terlalu membahas mendalam mengenai pasal-pasal Karena materi persidangan kami hanya membahas bagaimana seseorang Mengajukan hak untuk penangguhan itu saja ujarnya Ini jadi sorotan karena kebetulan yang jadi tersangka adalah publik figur Sambungnya pada Rabu 26 Oktober kemarin Kak Jari serang Deddy Simajuntak menyebut penangguhan penahanan memiliki sejumlah syarat Dia mempersilahkan pihak Nikita Mudzani mengajukan permohonan agar dikaji oleh Jaksa Nah, itu semua tergantung dari tim JPU-nya Apakah dikabulkan, apakah tidak Jadi, murni bukan kewenangan Kak Jari Tapi kewenangan dari JPU-nya, kata Deddy Dito Mahendra melaporkan Nikita Mudzani atas tuduhan pencemaran nama baik Imbasnya, kini Nikita telah ditahan di rutan kelas 2B serang atau kasus UUTE Dengan tuduhan tersebut Nikita Mudzani mulai ditahan pada selasa 25 Oktober 2022 Setelah berkas, perkaranya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan negeri atau ke jari serang Artis yang kerap bisa penyanyi ini sempat berteriak histeris karena tidak terima dengan penahanannya Dito Mahendra dan Nindi Ayunda juga sedang berusaha dengan polisi Bedanya, kasus mereka belum ada kabar Kelanjutannya, sementara Nikita sudah dibui Nindi Ayunda dilaporkan mantan sopirnya dengan tuduhan penyekapan Menurut Juno, Nikita Mudzani sudah ditempatkan di sel bersama dengan tahanan yang lain Ada 8 tahanan ditambah Nikita total 9 orang Nikita Mudzani resmi mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke kejaksaan negeri serang Permohonan itu disampaikan Nikita lewat pengacaranya Fahmi Bahmid Sebagaimana proses hukum bahwa setiap ada yang ditahan kami harus mengajukan permohonan penangguhan penahanan Yang sudah kami sampaikan dengan kajari dan ketemu dengan kasih pidum Kata Fahmi, kepada wartawan dikejari serang Kamis Fahmi mengatakan permohonan tersebut merupakan hak seseorang Yang ditahan, dia mengaku belum membahas pasal-pasal yang menjerat Nikita Mudzani Kita ngobrol dengan argumentasi hukum soal persoalan ini Jadi tidak terlalu membahas mendalam mengenai pasal-pasal Karena materi persidangan kami hanya membahas bagaimana seseorang mengajukan hak untuk penangguhan Itu saja ujarnya Ini jadi sorotan karena kebetulan yang jadi tersangka adalah publik figur Sambungnya pada Rabu 26 Oktober kemarin Kajari serang Deddy Simajuntak menyebut penangguhan penahanan memiliki sejumlah syarat Dia mempersilahkan pihak Nikita Mudzani mengajukan permohonan agar dikaji oleh jaksa Nah, itu semua tergantung dari tim JPU-nya Apakah dikabulkan, apakah tidak Jadi, murni bukan kewenangan kajari Tapi kewenangan dari JPU-nya, kata Deddy Dito Mahendra melaporkan Nikita Mudzani atas tuduhan pencemaran nama baik Imbasnya, kini Nikita telah ditahan di rutan kelas 2B serang atau kasus UITE dengan tuduhan tersebut Nikita Mudzani mulai ditahan pada selasa 25 Oktober 2022 Setelah berkas, perkaranya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan negeri atau kejari serang Artis yang kerap bisa penyanyi ini sempat berteriak histeris karena tidak terima dengan penahanannya Dito Mahendra dan Nindi Ayunda juga sedang berusaha dengan polisi Bedanya, kasus mereka belum ada kabar Kelanjutannya, sementara Nikita sudah dibui Nindi Ayunda dilaporkan mantan sopirnya dengan tuduhan penyekapan Menurut Juno, Nikita Mudzani sudah ditempatkan di sel bersama dengan tahanan yang lain Ada 8 tahanan, ditambah Nikita total 9 orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!